Selamat malam, hari ini Kak Syahla dan Kak Aro akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sabai Nan Auli. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, hiduplah keluarga Raja Babandi yang tinggal di sekitar hilir sungai Batang Agam, Padang Taro. Di rumah bersudut empat tersebut, ia tinggal bersama istrinya, Sadun Saribai, beserta dua anak mereka, Sabai Nan Auli dan Mangkuta Alam. Sama seperti namanya, Sabai Nan Auli, Sabai yang lemah lembut. Merupakan gadis yang berpalas cantik, berbudi pekerti baik, santun dalam berbicara, dan patuh kepada kedua orang tua. Konon, kecantikan dan kebaikan hatinya, terkenal hingga ke kampung lain. Kebalikan dengan sang kakak, Mangkuta Alam memiliki sifat pemalas dan suka seenaknya sendiri. Meskipun berwajah tampan, tapi karena selalu main layangan tiap hari, kulitnya lama-kelamaan menjadi hitam karena terbakar sinar matahari. Rajo Babanding memiliki seorang sahabat dekat yang merupakan saudagar kaya raya di kampung Situju. Sang sahabat tersebut memiliki nama Rajo Nan Panjang. Sayangnya, Rajo Nan Panjang memiliki sebuah perangai yang buruk. Ia suka memeras warga secara halus. Rupanya, ia sering meminjamkan uang kepada warga sekitar. Namun, bunga yang dia bebankan kepada sang peminjam sangatlah tinggi. Walau begitu, warga kampung Situju tidak ada yang berani melawan Rajo Nan Panjang. Alasannya karena ia memiliki tiga orang pengawal bernama Rajo Nan Kongkong, Lompong Bertuah, dan Palimo Banda Alam. Kecantikan dan kelembutan Sabai Nan Aluih rupanya juga terdengar hingga telinga Rajo Nan Panjang. Bahkan, ia sampai berkeinginan untuk meminang putri sulung sahabatnya itu. Dengan penuh keyakinan kalau Rajo Babanding akan menerima pinangannya, ia mengirimkan beberapa utusan ke Padang Taro. Setelah sampai di Padang Taro, utusan Rajo Nan Panjang itu langsung menyampaikan pinangannya kepada Rajo Babanding. Namun, pinangan tersebut ditolak. Alasannya, Rajo Babanding merasa malu memiliki menantu yang sepantaran dengannya. Tak peduli meski menantunya itu kaya raya sekalipun. Penolakan itu kemudian disampaikan oleh para utusan kepada Rajo Nan Panjang di Kampung Setujuh. Betapa geram dan kesalnya Rajo Nan Panjang mendengar pinangannya itu ditolak. Ia merasa direndahkan oleh Rajo Babanding. Tanpa menyerah, Rajo Nan Panjang pun berangkat bersama tiga pengawalnya ke Padang Taro untuk meminang gadis ujaannya. Tanpa banyak berbahat sahabasi, setelah bertemu dengan Rajo Babanding, ia langsung mengutarakan tujuannya. Namun, Rajo Babanding justru menawarkan untuk berunding esok hari di sebuah lokasi bernama Padang Panahuna. Padahal, lokasi tersebut biasanya digunakan sebagai tempat para jagoan berkelahi. Ada alasan mengapa Rajo Babanding ingin mengajak sahabatnya itu berduel. Ia merasa kalau Rajo Nan Panjang telah melanggar sopan santun dengan meminang anak gadisnya secara langsung. Bagaimanapun juga, berdasarkan adat di Padang, pinangan seharusnya tak disampaikan kepada ayah sang gadis pujaan, melainkan kepada mama atau adik kandung dari ibunda gadis tersebut. Rajo Nan Panjang pun menyadari kalau pinangannya telah ditorak secara halus oleh ayah Sabai Nan Alui. Ia juga menyadari kalau Rajo Babanding tengah menantangnya untuk berkelahi. Meskipun menyadarinya, tapi tetap saja Rajo Nan Panjang merasa marah. Rupanya, secara diam-diam, Sabai Nan Alui mendengar percakapan ayahnya dan Rajo Nan Panjang. Ia langsung merasa khawatir karena menyadari bahwa sang ayah akan berduel dengan sahabatnya. Kemudian ia mengungkapkan kekhawatiran itu kepada Rajo Babanding. Mendengar kekhawatiran itu, Rajo Babanding kemudian berusaha menentangkan hati putri sulungnya. Ia memastikan kalau dirinya sudah memiliki sebuah rencana yang matang yang akan membuatnya baik-baik saja. Ketika hari yang ditentukan tiba, berangkatlah Rajo Babanding ke Padang Panahunan bersama pembantunya yang bernama Palimo Parang Tagok. Sementara, Rajo Nan Panjang sudah menunggu terlebih dahulu bersama pengawal setianya, Palimo Banda Alam. Rajo Nan Panjang rupanya sengaja datang lebih awal untuk mengatur siasat licik. Dua pengawal lainnya, Rajo Nan Kongkong dan Lompong Bertuah telah bersembunyi di balik semak-semak. Bahkan, salah satunya membawa senapan yang akan digunakan jika keadaan Rajo Nan Panjang terbesar. Pertarungan antara Rajo Babanding dan Rajo Nan Panjang pun akhirnya dimulai. Dengan dibantu oleh masing-masing pengawal, mereka berduel selama beberapa jam. Para pengawal tumbang terlebih dahulu, sementara kedua pria masih melanjutkan duelnya. Mendadak, sebuah peluru mengenai Rajo Babanding. Melihat situasi Rajo Nan Panjang yang mulai terdesak, salah satu pengawalnya keluar dari persembunjian dan menyembakkan senapan. Seorang gembala tanpa sengaja melihat kejadian tersebut. Ia pun langsung berlari sekencang mungkin ke rumah Rajo Babanding untuk memberitahukan kejadian yang baru saja ia lihat. Betapa terkejut dan kesalnya keluarga Rajo Babanding mengetahui hal tersebut. Sabai sendiri langsung merasa lemas. Tak pernah terlintas di pikirannya kalau ia akan kehilangan ayahnya secepat itu. Ia pun mengajak Mangkuta Alam untuk melihat kondisi ayahnya di Padang Panahunan. Namun, sang adik menolak dengan alasan tak ingin mencari mati. Hal tersebut tak menyurunkan keinginannya untuk pergi ke Padang Panahunan dengan membawa sebuah senapan. Belum sampai ke tempat tujuannya, ia sudah bertemu dengan rombongan Rajo Nan Panjang bersama pengawalnya. Ketika Putri Rajo Babanding menanyakan perihal kejurangan yang terjadi, Rajo Nan Panjang justru hanya menjawab dengan tertawa. Mendengar tawa tersebut, meledaklah amarah Sabai Nan Alui. Ia merasa kalau Rajo Nan Panjang tengah mengejek kematian ayahnya. Saat itu juga, ia langsung menarik pelatuk senapannya hingga pelurunya mengenai dada Rajo Nan Panjang. Tanpa mempedulikan Rajo Nan Panjang yang jatuh tersungkur dan tewas seketika, Sabai kembali berlari ke Padang Panahunan untuk melihat kondisi sang ayah. Sesampainya di sana, ia menemukan ayahnya sudah tak pernyawa. Hatinya pun hancur berantakan. Melihat ayah yang ia sayangi, kini telah meninggal dunia. Demi menjaga kehormatan keluarga. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, janganlah kita meremehkan seorang perempuan. Karena, dibalik lemah lembutnya, terdapat kekuatan yang luar biasa dari seorang perempuan. Serta janganlah takut untuk membela kebenaran, walaupun banyak hal yang dipertaruhkan supaya dunia menjadi lebih baik suatu hari. Terima kasih telah menonton!